Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Ya, akhirnya film Phantom The Last Dance yang merupakan film SSU Selanjutnya akhirnya untuk berlis official trailernya Oke, ini adalah film-film ketiga yang dimana ini akan menjadi film terakhirnya dari si Eddie Brock untuk versi SSU ini ya Dan apakah benar dia akan bertemu dengan Spider-Man? Well, kita nggak tahu ya karena yang gue dapatkan kemarin itu hanya berbagai macam rumor-rumor Tapi yang bisa gue tahu di film-film ketiga ini akan ada Peter Parker versi bocil yang berumur 10 tahun Dan itu udah pernah gue bahas videonya, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah oke So, di video kali ini kita akan meresen dan juga mereview apa aja yang kita dapatkan untuk official trailernya Venom The Last Dance ini Makanya gue pengen tahu bagaimana official trailer ini akan berkembang Jadi kita langsung tonton aja untuk official trailer Venom The Last Dance Aku telah berikan kembali alat-robat Aku akan mengembangkan kembali ke SSU Tunggu, kalau kita perhatikan di gudang ini ya Ini adalah gudang yang sama di Batman v Superman Ketika Batman lagi atas di gudang dan dia menyerang semua anak buah Lex Luthor Jadi ini set syutingnya sama ya Dari segi bentuk bangunannya Dan juga sekelilingnya Ini adalah gudang yang sama dari film Batman v Superman Oke, cuma sekedar tempatnya sama aja lah ya Cuma Eastern X belakang Oke, anjing-anjing disini ya Oke, oke, sip, sip, sip Kita adalah... Kita adalah... Kita harus bekerja dengan itu Kami selalu tahu itu tidak mungkin Oke, kita harus bekerja dengan itu Kita harus bekerja dengan itu Ini adalah gudang yang sama Ini adalah gudang yang sama Dan ini adalah gudang kita untuk memastikan itu menjadi segitu Oke Kita pergi ambil mereka Betul, e-book, sip, 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 sip Jangan sama aku Oke Oke Kami, teman-teman, telah menemukan kita. Kalian sudah menemukan kita! Ada musuh yang datang yang tidak bisa dibatuh. Semua orang. Semua orang. Semua orang. Sudah bertahan kepada setiap hari ini. Sekarang sudah datang. Bagaimana cepat kamufikir dapat menjualnya tanpa membunuhnya? Lalu hanya satu cara untuk menemukan! Oke ini ada baik banget easter eggs yang gue temukan dari film Marvel-Marvel yang sebelumnya Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya ya Untuk video official breakdown untuk trailer yang satu ini Menurut gue ini fasenya seperti kayak film Venom pertama Yang dimana Venom ini harus mengatami semua kaum-kaum si biotnya ya Jadi kita bisa melihat kayaknya Life Foundation Sepertinya mereka itu berusaha bangkit lagi setelah mereka itu udah hancur di film pertamanya Dan sepertinya Life Foundation ini masih tetap bereksperimen terhadap para si biot-si biot Yang udah pernah mereka ketemukan sejak di tahun 2018 silam ya seperti itu Dan juga di official trailer ini gue kagetnya ada pemberan dari si Carl Baron Mordo Yang dimana dia merupakan villain The Return of Strange ya di MCU Dan memang perannya dia jadi sebagai seorang tentara Dan dia juga berusaha untuk menyelamatkan negaranya dari ancaman para si biot-si biot ini ya Dan juga Venom ini masih menjadi ancaman setelah apa terjadi di Venom kedua Tapi dari official trailer ini ya kita masih belum bisa menemukan si Toxin Bahkan dari berbagai macam si biot-si biot yang udah pernah kita teorikan di video sebelumnya Apalagi kalau gak salah ya gue udah pernah membuat sebuah teori Kalau sepertinya akan ada kekasih Venom yang akan muncul di film Venom ketiga ini Dan itu adalah Scream yang dimana itu udah pernah gue teorikan di video sebelumnya Dan memang kemungkinan Scream juga akan tampil di film Venom ketiga ini Karena dia sebenarnya muncul di film pertama dan memang perannya sangat kecil banget situ ya Jadi kemungkinan di film Venom ketiga ini akan fokus lagi kepada si Eddie Brock Tapi dengan petualangannya untuk mengatasi para si biot-si biot ini ya Dan sekali lagi tidak ada embel-embel Spider-Man Jadi kemungkinan plot yang udah pernah kita bahas sebelumnya Kemungkinan itu hanya sebagai rumor Karena dari kuncinya itu belum ada sama sekali ya di official trailer ini ya Jadi so menurut gue ini masih berfokus kepada si Venom dan juga permasalahannya ya Dan kalau misalkan ini adalah judulnya The Last Dance Berarti ini akan ada kemungkinan dia akan berpisah dengan si Venom Dan si Eddie Brock mungkin dia mati atau mungkin dia akan memburu Spider-Man Well gue kurang tau cuy ya Karena di SSU nama Spider-Man itu hanya dimunculkan di film Morbius doang Dan di film Venom 1-2 bahkan di film SSU yang lainnya Nama Spider-Man ini belum pernah dimunculkan sama sekali Jadi gue gak tau nih apakah memang benar Apakah ada Spider-Man disini atau enggak Gue kurang tau cuy ya Tapi yang jelas dari segi konfliknya Official trailernya Well biasa lah ya Gak ada yang bisa dibilang Wah tapi gue disini sebagai fans juga sangat esenet banget ya Untuk melihat bagaimana petulang terakhir dari si Venom Untuk Sony Spider-Man Universe ini ya Oke itu cuma mengenai pendapat gue Dan juga untuk review serta reaction gue mengenai Venom Last Dance Official Trailer ini ya Well gue dari awal udah persiapan sih Bahwa kemungkinan gak akan ada hal yang spesial Karena gue bisa bilang dari Official Trailernya juga gak ada yang begitu memukau Dan mereka tuh fokus kepada si Venom Dan juga pada simbiot-simbiotnya ya Yang dimana mereka ini kemungkinan masih ditahan oleh Life Foundation Tapi well kemunculan Easter X dan segala macam Gue udah dapet sih Maka tadi itu nanti kita ngebuatkan untuk Official Trailer Breakdown Untuk Venom Last Dance ini Apa aja teorinya Dan nanti kita ngejabarkan semuanya di video terbisa aja ya Oke So gimana pertama kalian Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan barang seperti biasanya Oke Itu jamananai video kali Jangan like, comment, dan subscribe Untuk mendukung gue apa video mendidik dan menghiburkan semua Karena gue janji Sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi Untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua Sosial media kita Di Instagram, Twitter, TikTok Bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ Kita juga update berbagai macam konten terbaru Buat kalian semua Dan kalau kalian yang join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja join di grup yang kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian Untuk berkabung ke membership komunitas Nama gue Mario Enjel Dan sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Wuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax